KPU yang akan menerjemahkan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung soal batas usia calon kepala daerah. Pernyataan itu disampaikan Dasko saat ditanya apakah yang akan digunakan untuk batas usia calon kepala daerah merupakan putusan MK atau MA. Jadi begini, itu kan masing-masing rezimnya MA dan MK kan itu berbeda. Kewenangan MK melakukan judicial review pada tatanan yang berbeda dengan MK. Nah, nanti kita akan lihat bahwa putusannya MA seperti apa, putusannya MK seperti apa. Karena masing-masing itu kalau saya lihat, ya MK pun bersependapat bahwa MK kemudian tidak bisa menganulir hasil judicial review dari MA. Nah, itu tinggal bagaimana menerjemahkannya nanti, ya kita akan minta KPU yang kemudian menuangkan dalam PKPU setelah berkonsultasi dengan Komisi 2 DPR. Dalam kesempatan itu, Dasko juga menegaskan setelah revisi Undang-Undang Pilkada Batal disahkan, yang berlaku adalah putusan MK nomor 60 dan 70. Sebab, ia mengatakan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. Ia menekankan dengan batalnya revisi UU Pilkada, maka semua poinnya dibatalkan pula. Dengan begitu, ambeng batas dan batas usia calon kepala daerah mengikuti putusan MK nomor 60 dan 70. Hanya saja, terkait batas usia calon kepala daerah, MA juga membuat putusan. Adapun, putusan MA tersebut memuluskan Jalan Ketua Umum PSI Kaisang Pengarap untuk maju Pilkada 2024. Sebelumnya, Dasko memastikan pengesahan RUU Pilkada dibatalkan Kamis 22 Agustus 2024. Dasko menyebut putusan MK lah yang berlaku untuk pendaftaran Pilkada pada 27 Agustus mendatang. Terima kasih telah menonton!